ini dari mana atau mau kemana ini tadi dari duur ya pemirsa saat ini saya sedang perjalanan menuju gimana mas tadi tapak eyang tapak eyang itu di daerah mana ya ini drivernya Om Pendil siap siap sama ini vano bocil si bocil vano sama ini kad nomelawan dunia yang yang kemarin kuci nyali ya ini sangat buah ternyata bernyali besar ini orangnya dan kuat ya lolos itu pemirsa jadi tapak eyang itu seperti apa saya juga belum tahu ya pemirsa persisnya dulu kan oh ini daerah mana ini dulu kan ini dari desa mana ya Mas Sambirjo Sambirjo Masuk Sambirjo Oh masuk Sambirjo ini bagus sekali nih misalnya ini saluran air ya ini saluran air di atas Oh ya udah ya ini Oh dibikin seperti ini ternyata ya wuhh bagus pemirsa ini ini buat tirigasi ini ya sawah-sawah di nanti kita jalan kaki pemirsa karena medannya itu apa ya masih jalan setapak jadi nanti mobilnya kita diparkir disini dan kita jalan bersama-sama sampai luar agar tentunya oh disini ini nanti naik gitu ya Mas iya oke oke waduh hai sobat tolan eh saat ini saya sedang berada di desa mana ini saya lupa tadi desa pojok ya eh saat ini ini saya sedang jalan kaki menuju ke tapak yang jadi dari dari parkir mobil menuju ke tapak yang itu sekitar perjalanan berapa menit Mas dua puluhan menit waduh dua puluh menit jauh ya ternyata ya pasti ini nanti cukup menguras energi ya ini waduh oke 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 pokoknya ikuti terus kita jalan-jalan menuju ke tapak yang selamat menikmati 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 rame juga pemirsa ini banyak anak-anak kecil pada main di sini Hai Hai wuih ini dari mana atau mau kemana ini tadi dari duur Oh anu apa mas namanya namanya di sini Oh Tapa Eyang ya itu itu apa sih mas batu ya oke hai hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan di batu ini banyak sekali terdapat apa ya telapak itu bahasa Indonesia apa ya tapak ya tapak-tapak semacam hewan-hewan ternyata ada hewan jerapa ada apa lagi mas gak begitu kelihatan soalnya ya pokoknya banyak terdapat tapak lah disini dan ternyata tidak begitu jauh pemirsa dari area parkir tadi sekitar lima menitan lah Dan ternyata selain di batu tapak yang ini disini pemandangnya juga sangat bagus pemirsa tuh bisa bisa pemirsa lihat Pokoknya menarik pemirsa mungkin bagi pemirsa yang ingin melihat secara langsung alamat tepatnya disini itu adalah di desa padarangin dusunnya dusun pojok pemirsa Jadi selalu gue mau ke ngidul pokoknya Oke pemirsa Nah ini dia pemirsa pemandangannya Dari atas batu tapak yang wow cukup bagus pemirsa sayangnya ini lagi mendung pemirsa kalau cerah mungkin lebih bagus lagi Pemandangannya sungguh luar biasa Ciptaan Tuhan itu memang wow Tidak bisa dibayangkan wah betapa luasnya itu loh wah pegunungan-pegunungan wah yang sangat istimewa Mungkin sebelumnya Om Pentil sudah pernah kesini belum pernah baru satu kali ini tuh sama Mas Katno itu Katanya tadi ke tapak yang yuk siapa gitu wah Sip luar biasa luar biasa luar biasa CTT jangan lupa bahagia Mantap Kalau Mas Katno sudah beberapa kali ya kesini ya Ya lima kali ya Sudah lima kali wow ternyata sudah lima kali Mungkin kalau menurut Mas Katno gimana tempatnya disini? Disini enak nyaman buat ngedem pikir Pokoknya enak banget disini Kalau kesini sering-seringnya itu malam atau siang atau pagi Mas? Enakan siang jadi bisa melihat tapak-tapak yang kelihatan dari matahari gitu Oh jadi kalau terkena sinar matahari bisa nampak? Oh bisa nampak ya tapak-tapak itu ya Mas? Ya langkah baiknya kalau ini dikelola jadi buat wisata baru mungkin bisa jadi untuk masa depannya gitu Oke oke Untuk sobat dolan yang mungkin bingung mau kemana di akhir pekan Datang aja ke tapak eyang Karena disini tuh tempatnya bagus pemirsa untuk selfie untuk camping juga bisa pemirsa Dan juga disini tuh gratis ya pemirsa tidak ada tiketnya atau biaya masuknya tidak ada Dan disini tuh tempatnya alamatnya di kusun pojok desa padarangin Oke pemirsa CTD jendela budaya nusantara CTD jangan lupa bahagia Terima kasih CTD jangan lupa bahagia CTD jangan lupa bahagia Mantap Sukses 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax